Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Dadbrin, tentunya masih di youtube.com Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian semua Bagaimana cara membuat objek seperti lipatan kertas seperti ini ya teman-teman Oke, seperti ini Jelas ya teman-teman, seperti ini Oke, bagaimana cara membuatnya Caranya sangat mudah teman-teman Kita langsung saja menuju ke tutorialnya Oke, sekarang saya buat di pak dokumen baru saja teman-teman ya Seperti ini, oke Kita buat sebuah background dulu Double click di rectangle tool teman-teman Seperti ini Kemudian saya kasih warna apa ya Warna biru ini saja teman-teman Oke, kemudian kita akan membuat sebuah kotak Seperti tadi Terserah teman-teman, mau kotak, mau tulisan ini bisa diaplikasikan ya teman-teman ya Oke Kita buat sebuah kotak disini teman-teman Seperti ini Kemudian kita beri warna sesuai selera ya teman-teman ya Saya pakai warna biru saja Seperti ini ya teman-teman ya Kita hilangkan outline-nya Kemudian kita pilih kotak ini teman-teman Kita menuju ke menu bitmap Convert to bitmap teman-teman Jangan lupa centang dua-duanya Oke Kemudian klik ok Nah setelah jadi seperti ini teman-teman Kita pilih kembali objek ini teman-teman Kemudian kita menuju ke menu bitmap kembali Kemudian kita pilih ini 3D effect Kita pilih ini teman-teman Pilihnya yang ini Dia akan langsung Menjadi seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman maunya yang disebelah sini Tinggal pilih di ini teman-teman Seperti itu ya teman-teman ya Cukup mudah teman-teman ya Oke Mudah-mudahan ini bisa membantu Buat teman-teman yang memang lagi Belajar Belajar Corel Ultra ya teman-teman ya Kemudian setelah seperti ini Tinggal klik ok saja Seperti ini teman-teman Dan ini dia Hasilnya ya Ini dia hasilnya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Sukses selalu buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe channel ini Agar terus berkembang teman-teman Dan share kepada teman-teman kalian Agar banyak yang mendapat manfaat Dari video-video yang saya buat Oke Mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax